Ada tiga macam sesuatu yang kita lihat di dalam mimpi kita itu bisa kita kategorikan menjadi tiga hal Yang pertama adalah mimpi yang datang dari setan Tandanya apa kalau mimpi itu datangnya dari setan? Jenengan, bangun, tidur, dodo ini berdekan Ketakutan, cemas, keringetan dan lain sebagainya Ini berarti apa? Ini mimpi-mimpi yang datangnya itu dari setan Tujuannya untuk apa? Tujuannya yang goda manusia Biar kita kaget, biar kita cemas, biar kita pikirannya enggak karu-karuan dan lain sebagainya Ini datangnya dari setan Kalau sudah seperti itu apa yang harusnya kita lakukan? Dikatakan Yang pertama kita lakukan Begitu bangun baca ta'awud A'udhubillahi minash syaitonir rajim A'udhubillahi minash syaitonir rajim A'udhubillahi minash syaitonir rajim Jenengan ulang-ulang Jadi kalau mimpi yang seperti itu kaget-kaget dan lain sebagainya Pertama begitu bangun langsung Minta perlindungan dari A'udhubillahi minash syaitonir rajim Setelah itu apa? Watsuluf ania syarikat salatan Setelah itu Nengok ke sebelah kiri Nengok ke sebelah kiri Habis itu ngeludah Tapi enggak pakai ludah Tiga kali Jadi menengok ke sebelah kiri Habis itu Watsuluf ania syarikat salatan Setelah itu apa? Yang ketiga Tuhawwill ilajambikal akhor Habis itu Pindah posisi tidur Jadi kalau misalkan Pertamanya ngadep kanan Ngadep kiri dulu Ngadep kiri dulu Atau duduk dulu sebentar Yang penting pindah Pindah dari Dari keadaan tidur kita Kita bangun terlentang gini Dan duduk Atau kalau kita terlentang gini Nengok ke sebelah kanan Atau sebelahnya Pokoknya ganti posisi tidur Nah Tuhawwill ilajambikal akhor Setelah itu yang keempat apa? Yang keempat Wala Tuhaddi biha ahadad Nggak usah diceritanya sopok-sopok Saya melihat ular Besar Nyokot kaki saya Nggak usah diceritanya ke orang Jadi cukup ta'awut Terus apa namanya? Ngeludah seperti itu Pindah tempat tidur Nggak usah cerita sopok-sopok Jangan malah Aku ngimpi di Jokotullah Aku ngimpi begini Ngimpi begitu Jangan Jangan simpen dulu Nggak usah diceritakan kepada siapa Siapa Kalau kamu melakukan yang semacam ini Empat tahap ini tadi Sampai enggak cerita sama siapa-siapa Insya Allah Enggak jadi pertanda malapetaka apa-apa Insya Allah yang buruk-buruk yang jadi pikirannya kita ini Enggak akan terjadi Tapi ini tadi tahapannya Jadi ta'awut Habis itu Luda Pindah tidur Dan jangan ceritakan kepada siapa-siapa Yang paling angin Biasanya yang keempat ini Biasanya yang paling sulit ini Yang keempat ini Untuk enggak cerita ini tadi loh Yang sulit Maya sampai Rasulullah itu mengajarkan kepada kita Katanya Rasulullah Jadi mimpi itu Kayak sesuatu Kayak batu Yang lagi digenggam sama seekor Toir Sama seekor burung Kalau kamu mentakwili nya Kalau jenengan mengatakan ini Koyoy aku kena iki Kayaknya aku kena musibah ini Ini jangan-jangan ini Dan lain sebagainya Itu sama aja kayak kita sedang membidik Si burung itu tadi Akhirnya mimpinya jatuh Akhirnya kejadian Penanan Akhirnya terjadi betulan Apa yang kita persangkakan Ini yang namanya mimpi Makanya jangan sembarangan mentakwil Jangan sembarangan Keluar aja Dari dunia permimpian Kalau kita takwili Ya nakwili nya bagus Karena biasanya Kalau mimpi jelek Ya ditakwili jelek Takwil Jadi kita mensyarahi Jadi menjelaskan Dari mimpi itu Biasanya Mimpi nya elek Diterjemahkan dengan cara yang jelek Kalau mimpinya bagus Diterjemahkan dengan cara yang bagus Mimpi bagus silahkan Ditakwili dengan takwil Takwil yang bagus silahkan Tapi kalau yang buruk-buruk Jangan kita ceritakan kepada siapapun Dan kalau misalkan ada orang cerita Tentang mimpinya mereka Jangan mentakwili nya Kecuali kalau dia nanya Dan jenungan orang yang ngerti tentang mimpi Silahkan mentakwili Kalau enggak Kalau enggak ada Kalau enggak ada yang minta Ditakwilkan Enggak minta izin untuk kita takwili Enggak perlu kita takwili Seperti yang dilakukan sama Nabi Allah Yusuf Nabi Yusuf itu kan salah satu mujizatnya Mampu menafsirkan mimpi Mampu mentakwilkan mimpi Mimpi-mimpi Tapi Nabi Yusuf Enggak pernah mentakwilkan mimpinya orang Yang enggak minta ditakwili Jadi ada orang mimpi seperti ini Enggak nanya sama Nabi Yusuf Enggak diterjemahkan Kalau yang diceritakan di dalam Al-Quran Ada dua orang yang sama-sama Masuk ke dalam penjara Yang satu mimpi Yang satu mimpi Ada burung yang matuk-matuk kepalanya Yang satunya lagi mimpi Bawakan sesuatu kepada Raja Tolong takwilkan Nah nunarofika Husna katanya orang Kedua orang ini kami melihat Kebaikan pada dirimu Kami melihat kebaikan akhlak pada dirimu Maka silahkan takwilkan mimpi Kata kami Maka Nabi Yusuf diceritakan Yang pertanda bagus ya Diceritakan bagus Yang pertanda buruk ya Diceritakan buruk Kalau kamu insya Allah Bakalan keluar dari penjara Dan kembali Menjadi kaki tangannya Raja Jadi pelayannya Raja Bagian bawakan makanan Dan juga minuman Sedangkan kamu Nanti bakalan di vonis Dengan vonis mati Di tiang salib Dan kepalamu dipatoki Sama burung Burung kau makan Bangkai Eh jadian beneran Tapi dua orang ini tadi Minta Ditakwilkan Sama Nabi Allah Yusuf Kalau gak punya ilmunya Takwil Gak perlu mentakwilkan Mimpi Dan itu Biasanya juga anugerah Orang-orang yang ngerti Tentang mimpi Dan lain sebagainya Itu juga anugerah Dari Allah SWT Seperti yang Allah SWT Anugerahkan Kepada Nabi Allah Yusuf Dari Allah SWT